Dari itu amanah semuanya, bisa menyuarakan pendapat rakyat, bisa mementingkan kepentingan rakyat juga, dan lebih baik juga ke depannya. Indonesia makin maju, makin sukses semuanya, dan untuk kepresidenan periode ini juga semakin, Indonesia semakin maju, pokoknya semakin lancar semuanya deh Kak. Bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin, dan memberikan kinerja terbaik bagi bangsa Indonesia. Semoga amanah dan bisa terus menyalurkan aspirasi rakyat, sudah diberi kepercayaan yang lebih mungkin untuk menjabat di posisi tersebut. Semoga semua cita-cita dan harapan masyarakat bisa diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Masih bersama Menteri Transmigrasi, Iftita Sulaiman, dan kita akan lebih mendalami lagi terkait penyesuaian Menteri Transmigrasi, mengingat ini ada nomin klatur baru yang sebelumnya Menteri Desa dan juga daerah tertinggal dan transmigrasi kini dipecah menjadi transmigrasi sendiri. Mungkin sudah bersama saya dengan Pak Iftita. Pak ini bawa siapa lagi nih Pak? Nah ini saya mau kenalkan, beliau adalah Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Jadi batasnya saya mau jelaskan ya, kenapa saya undang batasnya ke sini. Di area kantor ini, itu dibangun sejak tahun 1983 ya Pak Dantun. Namanya beliau Pak Dantun Ginting Munte. Pak Dantun, beliau ngakunya Ginting kan dari Medan, tapi ibunya dari Tondano. Makanya Dantun, Medan, Tondano. Tapi belum halus sekali nih, gak kelihatan batak-batak ya. Oke berarti di sini kita lebih mendalami lagi ya Pak terkait Kementerian Transmigrasi ini. Betul. Jadi di sini Mbak Tasya, dulunya tahun 1983 dibangun kawasan ini perkantoran khusus untuk transmigrasi. Kemudian seiring waktu, terus kemudian bergabung ya Pak, dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bergabung lagi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, baru transmigrasi. Nah yang sayangnya begitu, ini kawasan sekitar 4 hektare ya, yang tadinya transmigrasi saja termasuk gedung utama ini, itu juga gedung Menteri Transmigrasi dulu awalnya, kemudian Balai Pertemuan ini juga Balai Pertemuan Transmigrasi. Tapi sekarang ini, itu transmigrasi dalam Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sendiri, itu hanya tinggal 1 di jen dari 4 di jen. Nah inilah mungkin yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden, Bapak Subianto, untuk kembali meningkatkan gairah transmigrasi, fungsi transmigrasi, karena beberapa alasan terutama dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oke, siapa? Itu berarti peningkatan gairah sedang digodok lagi lebih dalam ya Pak ya? Ini kan dengan, kita balik lagi dengan latar belakang Bapak Ipita sebagai militer, dan itu juga nilai mumpuni, kira-kira butuh memakan beberapa waktu untuk transmigrasi, khususnya Kementerian Transmigrasi ini bisa stabil Pak? Dengan segala tadi yang Bapak sampaikan, hanya 1 di jen saja ya Pak ya? Kira-kira memakan waktu berapa lama Pak untuk stabil? Jadi begini Mbak Tasya, pada saat nama saya diumumkan, minggu malam itu, saya jam 12 malam langsung bertemu dengan beliau, dan Pak Sesnitian ya. Saya langsung pelajari, masalahnya sampai jam 2 pagi kita belajar, paling tidak kalau nanti Mbak Tasya tanya saya nggak belon-belon amat kan. Apa persoalannya, kemudian solusinya kira-kira apa, paling tidak gambaran besar begitu ya. Nah, kemudian dalam konteks itu, prioritas utama, karena adanya pemecahan tadi, maka kita harus fokus kepada struktur organisasi dan tata kerja. Saya tanya sama beliau, kira-kira normalnya berapa? Pak Sekjen jawab sekitar 3-4 bulan, bahkan kadang-kadang 1 tahun. Saya bilang, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya bilang, saya akan tunggu, saya punya gairah yang cukup besar. Tadi kemarin juga kita langsung rapat lagi setelah Sertijab dengan Pak Menko, PMK. Saya sampaikan jam berapa pekerja datang. Kata beliau, jam 7 sudah apel. Saya bilang, saya mau datang besok jam setengah 6 pagi. Makanya saya tadi masih pakaian olahraga. Dengan gairah baru. Transmigran adalah patriot bangsa. Transmigran adalah patriot bangsa. Tadi berarti sudah belajar terkait permasalahan yang perlu dituntaskan di Kementerian Transmigrasi. Kira-kira garis besarnya apa sih, Pak? Permasalahan Transmigran Indonesia khususnya, Pak? Jadi begini, yang pertama kali, itu sekarang ini kan ada beberapa daerah yang kemudian terlantar, Mbak. Mungkin juga karena pengaruh budget ya. Budget tadi saya sampaikan sebelum kita wawancara ini, Mbak. Itu saya tadi sampaikan, dapet highlight juga ya. Tahun 95, Kementerian Transmigrasi itu termasuk salah satu putra kesayangannya Presiden Soeharto. Karena luar biasa besarnya anggaran yang diterima oleh Kementerian Transmigrasi. Pada saat itu, sekitar 5,4 triliun. Dengan kurs USD sekitar 2.244, itu sekitar, sebentar, saya harus supaya tidak salah data ya. Siapa? Sekitar 2 miliar, 2,4 miliar USD. Anggaran yang diterima oleh Kementerian Transmigrasi. Sementara, direncanakan di tahun anggaran 2025, itu sekitar 92 miliar rupiah. Kalau dikurskan dengan nilai rata-rata 15.500, itu hanya sekitar 5,9 juta USD. Tapi saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen dan seluruh jajaran, jangan pernah kita mengeluh soal anggaran. Karena kita diberikan dengan akal, ilmu, dan sebagainya, saya terus terang melihat luar biasa sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi itu. Kita punya HPL, kita punya kawasan transmigrasi, nanti kita bisa kerjasamakan, dan sebagainya. Nanti sumber daya-sumber daya itu yang tidak mengeluh kepada negara, terus harus dikasih anggaran, baru bekerja. Tidak. Jadi kita nanti, saya sampaikan pada Pak Dirjen dan jajaran, kita ubah mindsetnya. Jadi jangan hanya begini kepada negara, tapi kita lakukan, pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah, tapi mengelola. Kita kelola sumber daya kita, sehingga nanti ada kepercayaan juga dari Presiden. Oh, kamu saya kasih 92 miliar saja bisa jadi barang, bisa jadi produktif, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kasih tambah, misalkan. Itu kan sama dengan mindset para investor kan begitu. Jangan sampai nanti dikasih besar, hilang. Apalagi beliau sangat concern dengan kebocoran anggaran. Makanya saya sampaikan kepada para jajaran, kita jangan mengeluh dengan anggaran yang kecil. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan visi beliau ke depan. Oke, berarti itu termasuk capaian di 100 hari kerja nanti, Pak, sebagai Menteri Transmigrasi? Ya, salah satunya itu. Saya juga sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan revitalisasi kawasan-kawasan yang terlantar. Karena begini, Pak. Kita punya 3,1 juta hektare itu HPL, hak pengelolaan lahan. Nah, itu sebagian itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam bentuk SHM, surat hak milik. Nah, sisanya berapa itu yang sedang kita kejar. Nah, sementara sisanya berapa itu yang harus kita kejar. Itulah yang menjadi tongjab kementerian transmigrasi. Nah, itulah yang harus kita kelola, itu harus kita pertanggung jawabkan kepada negara, termasuk dalam penyelamatan aset negara. PR-nya banyak ya, Pak, termasuk aset negara itu juga yang harus diselamatkannya, Pak, ya? Sangat banyak. Sangat banyak, Pak. Oke. PR-nya berat, baru satu hari menjabat, ya, Pak, ya? Betul. Dilantik kemarin di hari Senin. Mungkin dari dukungan keluarganya pasti perlu. Ya. Sebagai sosok untuk Pak Iftita sendiri. Kira-kira saat dilantik kemarin, Pak, dukungan keluarganya seperti apa, Pak, untuk Pak Iftita? Saya sudah diskusi dengan anak-anak, keluarga, saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan nih, Pak, saya mau cerita. Boleh, Pak. Anak pertama saya, itu begitu lahir, saya tinggal ke Aceh. Aduh. Kemudian anak kedua, baru satu bulan, saya tinggal ke Aceh yang kedua. Kemudian anak saya yang ketiga, baru empat bulan, saya tinggal ke Libanon. Kebanyakan ditinggal, Pak, ya? Jadi, Insya Allah, mereka sudah siap. Dengan itu, saya sampaikan kepada anak-anak. Karena, kebetulan mereka semua, Alhamdulillah, tiga-tiga sudah kuliah, saya sampaikan, bahwa anggap saja ini penugasan operasi. Kalau dalam tugas operasi kan, kalau prajurit itu biasanya meninggalkan keluarga. Jadi, kalau hanya ditinggal, ya kalau misalkan nanti ada waktu luang, hari minggu, makan bersama, dan sebagainya, Insya Allah mereka sudah lebih daripada cukup. Oke, berarti keluarga mendukung 100 persen ya, Pak? 100 persen. 100 persen mendukung. Oke, tapi saya boleh nanya sedikit nggak, Pak? Sebenarnya, menjadi menteri ini, kan tadi Bapak sempat singgung sedikit di awal nih, itu dadakan dikasih sama Pak Ketum dan Pak Ahye. Itu pernah terlintas nggak di sosok Pak Itita saat kecil menjadi cita-cita sebagai menteri? Oke, jadi gini, Mbak. Ini menarik. Kenapa menarik? Jadi, pada awalnya, saya sampaikan kepada keluarga, saya sampaikan kepada teman-teman dekat, menjadi menteri itu, saya sudah menyiapkan konsekuensi terburuk. Oke. Kalau mindset militer itu, prepare for the worst, hope for the best, kan gitu. Prepare for the worst, hope for the best. Jadi, berharap yang terbaik, tetapi menyiapkan mental untuk yang terburuk, gitu. Wah, nanti kalau jadi menteri itu akan dibully. Kemudian, akan dapat banyak komplain, akan dapat banyak terkuras tenaga, waktu, dan sebagainya. Ternyata, baru saja diumumkan oleh Bapak Presiden menjadi menteri, Alhamdulillah, banyak juga sisi-sisi yang menyenangkan ya. Nah, sisi-sisi yang menyenangkan itu, misalkan, sahabat-sahabat dari Akabri 99, dari Akademi Militer 99, itu menyampaikan rasa bangganya, rasa hormatnya. Nah, kemudian ada sahabat-sahabat juga, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan salah satunya juga adalah cerita-cerita yang kemudian terbangun 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, bahkan 25 tahun lalu. Yang katanya, saya pernah berseloroh dan bercanda, saya bilang, kan waktu itu tahun 96, saya masuk Akademi Militer itu kan, cita-cita saya sederhana, saya mau jadi Bupati. Karena dulu kan Orde Baru boleh jadi Bupati, kan, tentara, jabatan kolonel boleh jadi Bupati, gitu. Terus kemudian, gara-gara reformasi, saya bilang, saya nanti mau pensiun saja. Jadi, sejak lulus dari Akademi Militer, saya sudah berniat pensiun dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Nah, dalam perjalanan ya, saya katanya suka berseloroh. Kamu ngapain mau keluar dari tentara? Saya bilang, saya mau jadi Menteri, gitu. Nah, itu padahal saya sampaikan, bercanda. Tapi ada yang menariknya begini, Pak. Waktu saya lulus dari Akademi Militer, itu terus kemudian, kebetulan saya dari Pandegelang, Banten. Saya diajak oleh almarhum ayah saya jarah ke makam kakek saya di Petir, Serang. Kemudian saya bertemu dengan almarhum Jenderal Suryadi Sudirja. Nah, Pak Suryadi Sudirja ini, Ademakaya saya juga, tahun 1962, mungkin ya, yang dari Banten, Ademakaya saya, beliau yang pertama, saya yang kedua. Nah, terus kemudian saya ditanya, ketemu dengan Pak Suryadi Sudirja, beliau tanya sama saya. Eh, kamu, Iftita, kamu apa cita-citanya? Saya masih letnan, ya kan, saya akan jadi Komandan Pelton, ditanya cita-cita, saya bingung juga. Saya sampaikan, Pak, sesuai dengan nama saya, Surya Nagara, diambil oleh Bapak saya dari nama Bupati di Sungodang. Yang dikenal sebagai Pangeran Kornel. Nah, terus kemudian saya bilang, saya mau jadi Bupati, Pak. Langsung saya dimarahin sama Pak Suryadi. Kamu cita-cita rendah sekali, gitu. Seperti kata Pak Prabowo Subianto bilang, kalau cita-cita kan harus setinggi langit. Kamu, kalau cita-cita seperti saya, harus jadi Menteri, gitu. Kebetulan waktu itu beliau Menteri di dalam negeri. Ya, ternyata saya nggak membayangkan bahwa sesungguhnya, ya, walaupun, ya, namanya juga kayak seperti kita tanya anak kecil, kan. Cita-cita mau apa? Pilot. Cita-cita mau apa? Jadi dokter. Dalam perjalanannya, makin mendekat kan ternyata nggak mudah, gitu. Oke, berarti dari ucapan bercandaan jadi kenyataan, ya, Pak. Oke, kalau gitu, terima kasih waktu diskusinya, Pak. Kita sudah mengenal Pak Iftita dari ucapan bercanda, tapi ternyata beneran jadi Menteri. Semoga amanah dalam jabatannya sebagai Menteri Transmigrasi dan sukses, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, dan memang diharapkan di kepemimpinan Transmigrasi baru ini bisa menjadi panjang tangan pemerintah untuk memajukan daerah-daerah dan juga wilayah Transmigrasi di Indonesia. Dan demikian kembali ke studio. Baik, Arneta butar-butar melaporkan. Langsung sudah wawancara dengan Menteri Transmigrasi yang baru, Iftita Sulaiman. Terima kasih, Arneta. Iftita itu pembuka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.